Dari disini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sumbernya dari kitab Tarajumah. Oke, ada sembilan pertanyaan untuk tiga peserta. Masing-masing peserta menjawab tiga pertanyaan. Siap, pertanyaan yang pertama untuk peserta yang pertama, ada berapa air yang bisa digunakan untuk sesuci? Ada tujuh. Sebutkan? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air embun, air es. Nga adumnya mana? Utawit. Kakakasa kinawut. Suci ne, iku banyu papitu, banyu papitu warna wilangane. Banyu udhan, banyu segara, banyu segara, banyu kaline, banyu sumur, banyu sumberan, banyu sumberan. Selanjutnya, apa syarat-syarat air yang bisa digunakan untuk sesuci? Walam yakun mutanajisan walam mustamalan. Artinya? Air yang tidak mutanajis dan tidak mustamal. Pertanyaan terakhir untuk peserta yang pertama, ada berapa pembagian hukum air untuk sesuci? Terima kasih. Terima kasih.